Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2019 kembali menganggarkan 4 miliar rupiah untuk pengadaan LED lampu penerangan jalan umum, sebanyak 1.150 titik. Selain itu, pemerintah Kota Jambi akan mengganti 13.000 lampu penerangan jalan berbentuk sodium ke bentuk LED. Kepala Bidang Lampu Penerangan Jalan Umum Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Jambi Nujumudin mengatakan, Dengan wasmilaya 172 km persegi, Kota Jambi memerlukan 20.000 lampu penerangan jalan umum untuk menjadikan Kota Jambi terang di malam hari. LPJU yang saat ini telah terpasang di Kota Jambi berjumlah 15.432. Dari total LPJU yang telah dipasang, pemerintah Kota Jambi berencana mengganti 13.000 lampu sodium menjadi lampu LED. Di samping lampu LED memiliki garansi 5 tahun, lampu LED juga memberikan kualitas penerangan lebih baik dari lampu sodium dan penghematan anggaran pembayaran listrik. Pasalnya saat ini pemerintah Kota Jambi harus merogoh anggaran sebesar 1,1 miliar rupiah setiap bulannya untuk pembayaran rekening listrik LPJU. Ditambahkan Nuju Mudin, pada tahun 2019 pemerintah kota akan kembali memasang LPJU dengan anggaran 4 miliar rupiah yang akan dipasang di 500 titik jalan lingkungan, 500 titik jalan kolektor, dan 150 titik di jalan protokol. Sedangkan untuk biaya perawatan, pemerintah Kota Jambi menganggarkan dana mencapai 800 juta rupiah. Jumlah lampu yang sudah terpasang di Kota Jambi ini jumlahnya 15.432 titik yang sudah sampai tahun 2018. Untuk tahun 2019 kita sudah menganggarkan itu ada tiga tipe, tipe jalan lingkungan yang 40 wort dengan tipe yang 90 wort, ada juga yang jalan arteri yang 150 wort. Terima kasih telah menonton!